Suami pelaku pelecehan 17 anak di Jambi berinisial AF mengaku tidak kaget istrinya menyimpan banyak video dewasa di ponselnya. Kepada penyidik, AF mengaku istrinya itu mengoleksi puluhan video dewasa. Hal tersebut diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direkskrimum Polda Jambi, Kombespol Andri Ananta, pada Rabu 8 Februari 2023. Video-video tersebut terungkap saat penyidik memeriksa ponsel pelaku inisial NT 20 tahun. Dari hasil pemeriksaan penyidik, video tersebut digunakan NT untuk memancing anak-anak di bawah umur sebelum berhubungan badan dengannya. Koleksi video itu sempat dihapus tersangka, namun berhasil ditemukan polisi setelah menjadikan ponsel tersangka sebagai barang bukti. Setelah ponsel tersangka menjadi barang bukti, polisi langsung melacak isi ponsel tersebut. Hal ini dilakukan karena sejumlah korban mengaku dipaksa menonton video tersebut oleh tersangka. Kombes Andri juga menjelaskan, dari puluhan video yang ada di ponsel tersangka bukan video pribadinya, melainkan video orang lain. Sebelumnya dikabarkan dua orang anak laki-laki berusia 12 tahun dan 14 tahun diminta NT untuk berhubungan badan dengannya. Meski demikian, Andri berujar pelaku masih bersikukuh tidak mau mengakui perbuatan tersebut. Sementara itu, masa lalu NT diungkap ketua RT setempat setelah melecehkan 11 bocah. NT ternyata punya masa lalu yang miris. Ia adalah mama muda yang kini dilaporkan ke polisi lantaran melecehkan belasan anak di bawah umur. NT ternyata dulunya juga mengalami pelecehan. Bahkan pelaku yang melecehkan NT hingga kini masih mendekam dalam penjara. Namun sayang, pernah menjadi korban. NT justru berbalik menjadi pelaku pelecehan bagi anak-anak di bawah umur. Kini, ia telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini disampaikan oleh Kasub Ditempat Renakta Ditreskrim Polda Jambi, AKBP Kristian Adi Wibawa. NT ditangkap di kediaman rumah orang tuanya di daerah penyengat rendah pada malam hari. Ia dijemput pihak kepolisian pada pukul 24 dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, tersangka pelecehan seksual YSH alias NT dilaporkan 8 anak dengan dugaan pemerkosaan ke Polresta Jambi pada Jumat 3 Februari 2023. Kanit PPA Satreskrim Polresta Jambi, Ibda Kris Fani Saruksuk menyebut, NT mengaku menjadi korban pemerkosaan di rumahnya yang merupakan TKP laporan 17 anak yang mengaku dilecehkan oleh NT. Berdasarkan laporan, setelah suami dan mertua tersangka menjalani pemeriksaan, ditemukan bahwa ada perilaku atau kepribadian tersangka yang memang dianggap menyimpang. Berdasarkan laporan, setelah suami dan mertua tersangka menyebut,